Mengendarai motor bersama suaminya, seorang ibu rumah tangga menjadi korban penjamretan di jalan Aksara Medan, Sumatera Utara Senin pagi kemarin. Penjamret yang beraksi sendirian menarik tas yang dipegang korban dari arah belakang. Sempat terjadi tarik-menarik hingga akhirnya korban terjatuh dari motornya dan mengalami luka. Tim gabungan Polda Sumatera Utara dan Polsek Percut Seituan masih mendalami kasus itu. Kabit Humas Polda Sumatera Utara hari ini menyatakan jika polisi sudah mengidentifikasi identitas pelaku penjamretan itu. Berpura-pura menelpon, seorang pencuri masuk ke dalam rumah kos di Jalan Bungur Besar 5 Senen, Jakarta Pusat, Senin siang kemarin. Layaknya penghuni kos, pencuri itu sempat mondar-mandir di sekitar tempat parkir. Dia kemudian menjebol kunci kontak sepeda motor milik korban. Dalam hitungan detik, sepeda motor korban bisa dibawa kabur pelaku. Menurut keterangan korban pada selasa siang, saat pencuri masuk pintu gerbang memang dalam kondisi tidak terkunci. Korban masih belum melaporkan kejadian itu ke polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia